Empat orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jambung Barat yakni Fatma Yanti, Yalmeswara, David Ziyombing, dan Ardianus Utama Suswandi akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih Kabupaten Tanjung Jambung Barat akan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi. Pengadilan Negeri Jambi yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 11 Juli 2022. Empat orang terdakwa tersebut yakni Yalmeswara, David Ziyombing, Fatma Yanti, dan Ardianus. Minggu depan keterangan terdakwa dan ada juga taksi adetak dari para terdakwa. Sebelumnya, para terdakwa diduga secara bersama-sama telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, sengaja mengalihkan dan menerima sebagian pekerjaan, pengadaan, dan pemasangan air bersih 100 liter per detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun 2014. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KAHB dan dakwaan subsidiar perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KAHB Iqbal Cek TV melaporkan